jumpa lagi di with the autos kali ini saya akan meng-indeptur Honda Specy Helm-in tahun 2013 yang sudah pakai injeksi ya sedikit sejarah ya, dulu Honda Specy pertama kali keluar tahun 2011 berarti Specy itu pertama kali masih menggunakan mesin karbu, di tahun 2013 sudah menggunakan sistem injeksi dan di tahun 2018 Honda Specy di stop produksi ya karena ikut juga peminatnya juga kurang ya di Specy ini jadi ini dianggup motor ini ya, motor langka Specy ini dan untuk headlamp, headlamp depannya sudah diganti ya kalau aslinya Specy itu halogen ya, ini ternyata LED nya sama kayak di bit loh ini pakai IOTO HANEM jadi soketnya dia kompatibel banget ya untuk motor-motor Matic ini Matic maupun Bebek, Bebek itu contohnya kayak di Supra X gitu kan bisa tuh Supra X125 itu kompatibel banget jadi ini juga dipakai di bit lampunya nih sama banget rata lampunya, aslinya untuk Specy ini halogen sama bit juga halogen untuk lampu shennya disini ya, di bodi depan sini untuk shennya, lampu shennya disini cuman ini sudah, sudah mokap ya lampu shennya ini dan sini, ini yang warna ini ya, biru ya biru tua, warna biru ini spesinya nih ini stikernya Honda FI, untuk bannya ini ya memakai 80-90-14 pake ban Pirelli wih ban, ban mobil seperti ini, gak kalah ini velg nya sama kayak dipakai di bit ya bit yang generasi kedua ini pake rem cakram ya, ini remnya dari mesin ini yang gue gak sangka-sangka nih velg nya untuk pake ban Pirelli nah ini ya, di kiri ini, yang belumnya PGM-F5 Wheel Injection, Specy Helm-In, AT maksudnya helm ini, karena bagasinya Specy ini lumayan gede bisa, helm aja bisa masuk eh dulu iklannya, itu Specy Helm-In tuh bisa, boneka aja bisa masuk helm, bahkan helm bisa masuk nah ini mesinnya mesinnya dia menggunakan mesin 110cc yang sama juga dipake di Honda Scoopy sama Honda Beat sama Honda Vario juga ya Vario 110 FI yang tahun 2014an gitu loh untuk tenaganya sekitar 8,6 PS ya untuk torsinya 9 Nm untuk transmisinya ini ya, pake CVT dan ini tepat untuk ini ya, masukin buat oligardan dan yang belakang ini ukurannya 90-90-14, ini sama banget sama band Beat ya kan satu platform, dispensinya pake swing arm ya untuk yang depan pake teleskopik untuk lampu belakang ini ya, ini lampu rem lampu sen, lampu plat nomor kepisah dari sini ya uniknya Specy ini sama di New Beat Resaf juga sama banget ya nah ini ya, penampotnya dan ini untuk mesin ini ya mesin masih pake pendingin ini ya udara, belum pake pendingin yang seperti yang kayak di Vario tuh pake pendingin cairan lah radiator ini tepat untuk masukin oli ya nah kita buka bagasinya dulu nah ini bagasinya gede banget ya bisa masukin helm ini dompet juga masuk ini keuntungan temen gue motornya untuk tangki bensin dia ukurannya 3,7 liter buset, DC premium ini karena motor ini masih kuat DC premium tapi ini gak disarankan juga yang premium untuk motor injeksi karena kalau saran gue injeksi itu pake pertalite ke atas dan sini ada tempat minpan 2 ya sini dan coba kita starter yuk nah kuncinya tuh seperti ini ya sama kunci seperti ini tapi bukan kuncinya ini kunci bit kuncinya space itu ini cuman ini udah diduplikatin yang space ini nih ini yang bener nih kuncinya ini udah diduplikatin ya dan ini siklur kisaternya ini kata pemiliknya sudah rusak ya nih gak bisa ditutup nih soalnya kalau dibuka harus pake obeng harus dicongkel gak bisa kalau gak dicongkel dia gak bisa ngebuka langsung tersater aja nih nah dia udah injeksi ya nah tuh baku tuh ya indikator check engine nah speedometer nya ini ya dia full analog untuk trip meter dan odometer nya analog full full gauge analog speedometer nya analog top speed nya 140 ya typical motor ya ini suara shutter nya khas banget nih dari jaman beat dari jaman vario juga sih ini beletok door kalau kita gebur gebur mesin dari beat nah kita lihat speedometer nya yang gue bilang tadi full analog dan disini tombol shutter nya kalau mempert sama beat sini dan ini untuk lampu dim dan ini untuk lakson nanti kesen kesen kiri kanan ya jadi indikator nya satu gak kepisah kayak di apa ya kayak di vario ya misalnya kayak di vario nah spion nya ini model nya sama ya kayak di beat model nya kayak sering sih kayak seperti itu lah kayak selebihnya gak juga sih motor nih motor udah langka banget nih ya udah calon motor langka karena sekarang specie sekarang sudah stop produksi oke sekian dulu untuk review dari honda specie fi kali ini cuman bila ada salah kata-kata dan penyampaian review silahkan klik like komen subscribe dan share kalau mati instagram twitter bisa ditaruh di deskripsi saja terima kasih telah menonton sampai jumpa di episode berikutnya selamat menonton